Pasien gagal ginjal di Kabupaten Seruian mengalami peningkatan. Untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat yang ingin melakukan terapi, RS UD Kuala Pembuang akan segera membuka layanan hemodialisa. Pembukaan layanan hemodialisa dilakukan karena mulai meningkatnya pasien yang mengalami gagal ginjal, di mana pasien ini memerlukan perawatan terapi cuci darah di luar tubuh secara rutin, mengingat selama ini banyak pasien yang melakukan terapi cuci darah harus pergi keluar daerah. Pelaksana tugas Direktur RS UD Kuala Pembuang, Dr. Ali Wardana mengatakan, pembukaan layanan hemodialisa untuk membantu pasien yang ingin melakukan terapi, tidak sedikit masyarakat yang memerlukan layanan ini bahkan ada yang harus dua kali seminggu berangkat ke sampit atau palangkaraya. Tentunya layanan hemodialisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebenarnya dari tahun lalu terapi cuci darah ini mulai dipersiapkan. Memang dalam perjalanannya ditemukan sejumlah kendala terutama kesiapan sumber daya manusia. Tenaga dokter umum dan perawat sudah diikut sertakan pelatihan, namun penanggung jawab dalam hal ini spesialis penyakit dalam juga wajib memiliki sertifikasi penanganan cuci darah. Tetapi kendala kita ini adalah dokter, spesialis penyakit dalamnya itu harus ada tambahan sertifikat kompetensi. Jadi harus ikut fellowship bahasa bedisnya, diikut semacam pelatihan yang khusus spesialisasinya di cuci darah itu. Nah, jadi bahkan tenaga perawat, tenaga dokter umumnya sudah kita siapkan, sudah ikut pelatihan. Nah, jadwal dari dokter spesialis ini yang anji. Dokter Ali menambahkan, rencananya untuk mempercepat pelayanan, RSUD Kuala Pembuang akan bekerja sama dengan dokter spesialis yang sudah berpengalaman dan memiliki sertifikasi cuci darah dari luar. Sehingga target tahun ini pelayanan cuci darah sudah bisa dilaksanakan.